Good morning timer, pagi ini kita kembali ke International Minangkabau Airport untuk melepas 2 orang, 3 orang student kita pada pagi hari ini yang pertama Fauzi, Ilham dan Petra asal Pariaman pagi ini seolah mereka bertolak ke Jakarta kemudian akan melanjutkan perjalanan ke Melbourne, Australia kita akan simak seperti apa pelepasan pada pagi hari ini well, kita sudah sampai di International Minangkabau Airport let's go good morning everybody, jumpa lagi dalam program apakata mereka di Bandara International Minangkabau Airport kali ini Time Language Center sangat berbahagia karena pagi hari ini ada 3 orang student Time Language Center yang akan berangkat ke Australia kita kenal dulu ini Pak David, ini papanya Ilham ya iya iya Pak Marwas, iya iya Pak Marwas ini mamanya Ilham oh iya ini papanya siapa Pak? papadea, udah enggak bulan yang lalu berangkatnya, Alhamdulillah betul udah dapat kiriman ya? Alhamdulillah oke deh, papak Ilham, orang Tau Ilham, ini Petra ya? iya ini orang Tau Ilham ya? si nggak bud? halo, halo nah ini orang Tau Fauzi, ini merah nih ya semuanya ya, merah semua nih halo, Assalamualaikum oke, kali ini kita berbahagia, kita ke Papa Fauzi dulu ya nah ini kan jauh-jauh anak merantau nih, boleh nih Pak? boleh, ikhlas 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 iya nggak sedih? enggak nanti nangis ya nah ini Petra dari Pariaman, karena dari Pariaman itu memang banyak ya yang berangkat ke Australia nah ini Petra, nah Petra kenapa diizinkan anaknya pergi Ibu? hahaha karena keinginan Petra gitu, jadi dibolehin aja ya oke, nah kalau Papa Ilham nih, kan nggak cukup nih di Indonesia aja bekerja Ilham kan sudah punya, saya makanya udah oke lah disini iya, ya ingin lebih baik gitu, lebih bagus, memandiri gitu, menggunakan ilmunya hahaha menggunakan ilmunya di Australia, di Indonesia nggak berguna ilmunya? aku, ya kurang berguna hahaha kurang berguna kurang berguna, nah kalau Papa Dea gimana nih? anak gadis lepas ke Australia? Alhamdulillah ini memang keinginannya Dea dan Alhamdulillah sekarang udah 3 bulan lebih ya jadi Alhamdulillah tambah betah dia disitu katanya udah dapet 2 pekerjaannya gitu ya Masya Allah luar biasa, dapet 2 kerjaan berarti dolarnya makin double dong Alhamdulillah oke, kapan berkunjung ke Australia Pak? Insya Allah secepatnya Alhamdulillah visa udah keluar dibantu sama Bang Melky jadi Insya Allah secepatnya jadi Ibu-Ibu bahwa Pak yang mau ke Australia nanti boleh ngurus visanya di timeline gift center karena Papa Dea udah ini nanti kalau Papa sama Ibu segera mau ke Australia oke, bye iya, nah Ilham sebagai anak udah usia 24 nih lu mau ngomong apa nih saat perpisahan ini lu mau ngucapin apa buat Mama lu, buat Papa lu nah Mama lu kayak lu sedih aja nih bawahnya lu jangan sedih bu, boleh nangis bu, silahkan nangis bu apa yang mau lu sampaikan sebagai wujud terima kasih lu udah dibantu, udah dilahirkan, udah dibesarkan dengan penuh cinta dan kasih, of course hari ini, momen kali ini membutuhkan momen yang membuat sedih karena lu gak ada lagi di ruang matu gitu ya kalau minum kan, Bapisa bukan Bacara itu tapi lu akan meninggalkan rumah sekitar 6.000 mil dari kota Padang tercinta ke Australia apa yang lu mau ucapkan buat Mama tercinta? lu lihat Mama dong mungkin buat Mama eh, buat Mama terutama nih ya karena udah melahirkan Ilham ke dunia dan udah menyokong dari dulu dengan berbagai macam sokongan, nilai-nilai yang telah diajarkan ke Ilham sampai saat sekarang dan sekarang juga pergi melepas Ilham untuk pergi ke rantau orang untuk menimba ilmu, mencari cuan juga supaya kehidupan lebih baik ke depannya mungkin terima kasih buat Mama karena udah mengizinkan banyak dukungan yang diberikan oleh Mama dan juga teruntuk Papa begitu juga, walaupun sering bertengkar sama Papa tapi itu akan menjadi kenangan yang terindah sebelum berangkat mungkin lu peluk dong Mama lu lu peluknya beneran peluk dong ibu gimana ibu? mau ngomong sesuatu? oke, oke Bapak ya, pesan apa buat Ilham nih? kan dia sebagai manusia dewasa pesan yang bersampaikan ke Ilham apa nih? kemudahan di sana betah cara berhidup di sana jangan lupa yang satu sholat jangan lupa jangan ingat yang satu oke, baik terima kasih ibu tambah sedikit lagi kalau bisa yang dari padang kita ini saling menguatkan supaya lebih betah di situ kenapa? karena sampai 6 bulan itu itu keinginan untuk pulang pulang itu ada saya dulu sampai setahun kadang ngapain di sini tapi akhirnya setelah melewati itu itu udah gak ada masalah lagi jadi saling menguatkan ya terima kasih terima kasih Bapak Dea oke beliau juga pernah lama di Australia di Sydney apa ya? masih muda nah sekarang permisi ibu sebentar nah kita ke Petra dulu nih Petra maju dikit lepat biar nampak lu sama cahaya nah lu mau ngomong apa sih buat mama lu yang udah ngebesarin lu sejauh ini apa sih yang mau disampaikan? terima kasih untuk ibu yang telah melahirkan dan men-support dengan materi dan uang dan sekarang merelakan anak gadisnya untuk menggapai cita-citanya di luar negeri oke hal apa yang ingin lu adiakan buat orang tua lontar? insyaallah tahun pertama kita umrah bersama insyaallah dengan time dengan turki time ya? ya dengan turki time oke silahkan lu peluk orang tua lu ya inilah bandara sebagai saksi pertemuan dan perpisahan ada air mata ada air mata kesedihan ada air mata kebahagiaan oke terima kasih ibu mau disampaikan Pak Petra sudah sedih ya sudah sedih oke kita ke pausi terima kasih ibu ya nah bapak ibu ibu ini sudah Fauzi usia 22 ya 23 tahun membesarkan Fauzi hal apa yang paling bikin ibu jengkel? eh ada jengkel hal apa sifat Fauzi bikin ibu kesel? ya kalau bapak gimana nih saya pernah marahin Fauzi pak saya bilang bapakmu bawa mobil jam 3 malam masih bangun untuk kamu berjuang kamu masih malas belajar saya bilang pernah saya marahin pak? gak apa-apa sama marahin kan? gak apa-apa gak apa-apa karena dia malas ngajur bu gak pandai gak pandai gak ada pandai cik orang kuranji nah Fauzi silahkan ngomong apa sama papan dan mama terima kasihnya terima kasih kepada bapak dan mama yang telah membesarkan dan telah mendidik dari kecil sampai sekarang ini dan alhamdulillah doakan doakan anakmu ini berjuang di di negeri orang mudah-mudahan berhasil mudah-mudahan berhasil baik-baik oke sehat-sehat kalau bapak pesannya apa bapak Uzi? ya semoga sehat saja dan jadi anak yang berguna bagi nusaha dan bangsa dan bagi keluarga oke baik kita berikan Fauzi kesempatan berpelukan dengan orang tuanya nah inilah inilah ya oke oke terima kasih banyak ya inilah hari ini tanggal 11 Oktober 2023 kita melepas dan memberikan dukungan kepada Fauzi, Petra dan Ilham untuk sukses di Australia terima kasih thank you so much don't forget to like share and subscribe to youtube channel youtube channel apa kata mereka memberikan inspirasi dan motivasi bagi generasi muda Indonesia untuk menyusun masa depan lebih baik dari Bandara Internasional Minangkabau Airport see you next time setiap pertemuan pasti ada perpisahan kali ini mereka akan berangkat ke Australia kita doakan semoga mereka sukses selama sampai tujuan dan segera mendapatkan pekerjaan sehingga bisa memberikan mewujudkan mimpi-mimpi yang selama ini mereka hidang-hidangkan terutama saat belajar di Time Language Center memiliki penghasilan dolar dan juga tentunya memiliki global network dan berkontribusi untuk Sumatera Barat khususnya dan juga industri pariwisata di Sumatera Barat karena mereka adalah duta wisata duta orang Indonesia di sana dan juga sebagai representatif of muslim thank you so much don't forget to share dan tetap ikutin ya perjalanan-perjalanan warrior-warrior dari Time Language Center dari Salas Sumatera Barat ke Australia bye-bye